Komisi 4 DPR RI memberikan dukungan atas penyegelan aktivitas penyalahgunaan hutan lindung di Pulau Batam oleh Direkturat Jenderal Pendagakan Hukum atau Dijen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau, Effendi Sianipar mengatakan, data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL Unit 2 Kota Batam, ada sekitar 40 titik hutan lindung yang sengaja dirusak oleh korporasi dan menyalahgunakan fungsi peruntukannya. Kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke Batam untuk melihat langsung kerusakan lahan hutan lindung Seihulu Lanjai, Kelorahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam yang dilakukan PT. KAS. Kan fungsi pengawasan kan, kita mengawasi ternyata di hutan lindung, kita suruh dikembalikan ini, nanti kalau enggak ya kita datangin lagi. Dari semua elemen yang ada terkait di sini enggak, enggak ada izinnya dari KLH, enggak ada izinnya dari Pemprov, enggak ada izinnya dari otorita, jadi liar benar ini, menurut tadi rapat tadi. Anggota Komisi 4 DPR RI Robert Jopi Kardinal menekankan, investor dan pengusaha harus mengikuti semua aturan yang ada dengan benar, karena tidak bisa satu perusahaan menguasai lahan sebanyak mungkin, kepentingan rakyat kecil harus diutamakan. Kalau untuk kepentingan rakyat, kami ini Komisi 4 akan tetap mendukung itu. Hekel untuk investor dan ini perusahaan harus mengikuti aturan yang ada benar-benar, karena tidak bisa lagi nanti satu perusahaan menguasai lahan sebanyak mungkin. Dari Batam Kepulauan Riau, Gunar Soh, TVR Parlemen melaporkan.